Polisi telah melakukan rekonstruksi kasus kecelakaan yang menewaskan Hasyah, sementara keluarga korban telah melaporkan kelalaian AKBP Purnawi Rawan Eko Setiobudi Wahono. Apa dasar pelaporan ini? Kita berbincang dengan kuasa hukum keluarga Hasyah, Rian Hidayat. Selamat malam, Mas Rian. Mas Rian, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Jelas suara saya? Ya, sekarang jelas suaranya, Mas Rian. Jadi, dari pihak keluarga Almarhumahasyah, apa dasar pelaporan ini? Dan apa saja temuan dari pihak keluarga? Jadi, sebelum itu perlu kami jelaskan, kemarin kan kami tidak hadir ya dalam rekonstruksi tersebut. Kenapa? Karena kan ini mengacu pada laporan 585, yang mana laporan ini sudah di SP3, Mbak. Sudah dihentikan. Jadi, kita bicara hukum administrasi, administrasi penyelidikannya kan sudah dihentikan. Lalu, pemeriksaan kemarin itu pemeriksaan apa? Seperti itu kan? Outputnya bagaimana? Karena kan yang kita butuhkan itu pemeriksaan-pemeriksaan, yang nanti outputnya adalah sejalan dengan bisa dilakukan tindakan proyestisi atau bisa diadili, seperti itu kan? Namun, ketika administrasi penyelidikannya pertama sudah dihentikan, lalu ini pemeriksaan apa? Dan selain itu juga, pertama, disini kan kita bertanya kepada pihak kepolisian, kok motornya Almarhumahasyah, sedangkan mobilnya ada perubahan ya? Sudah ada perubahan, entah itu stikernya dilepas, ataupun warnanya darinya gelap jadi putih seperti itu kan? Padahal kalau kita bicara rekonstruksi kan pertama, sangat harus orisinilah seperti itu ya, agar ini. Nah, berkaitan dengan itu, maka kemarin kami, karena tidak menghadiri, kami membuka laporan tersebut. Ya kan? Laporan terkait dengan dugaan lalai dalam memberikan pertolongan. Artinya apa? Sebenarnya kami sangat membuka adanya pemeriksaan dari Polda Metro, ya kan? Kenapa? Pemeriksaan tersebut, maksud saya adalah, yang sesuai dengan hukum acara pidana. Artinya apa? Pemeriksaan tersebut, misalkan ada saksinya, bisa dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Bisa berlanjut nanti dalam proses penuntutan, bisa dilanjut pada proses pengadilan. Nah, kalau administrasinya sudah dihentikan pada laporan 585, lalu rekonstruksi ini rekonstruksi... Nah, ini soal ini Anda menanyakan langsung atau tidak kepada penyidik atau kepada polisi? Soal kenapa ada rekonstruksi padahal sudah SP3 kasusnya? Kami kan sudah menjabarkan ini, bahkan banyak media sudah kami tanyakan bahwa laporan 585 ini kan sudah dihentikan. Iya, maksudnya soal ada rekonstruksi ini, Anda menanyakan langsung atau tidak kepada polisi, kepada penyidik? Kenapa dilakukan ini dan apa jawaban dari polisi? Belum, kami belum, tapi kami setidak-tidaknya sudah menyampaikan ini. Artinya, laporan ini sudah dihentikan dengan SP3, artinya ini pemisahan-pemisahan apa? Nah, yang kedua, laporan ini kan yang bermuara pada penetapan tersangka, hasya, sehingga terjadi SP3. Ini kan sangat menyakiti hati dari ibu hasya, ibarat meninggalnya hasya ini dua kali. Yang pertama 6 Oktober, yang kedua adalah ketika hasya ditetapkan tersangka. Dari mana? Dari laporan 585 ini. Padahal laporan 585 ini sudah dihentikan, gitu kan. Nah, sekarang makanya kami fokus pada pemulihan nama baik hasya. Maksudnya apa? Ketika hasya sudah meninggal 6 Oktober, janganlah dijadikan tersangka. Karena kenapa? Subjek hukumnya kan tidak diperiksa ketika itu. Bagaimana bisa 6 Januari bisa dijadikan tersangka, seperti itu. Iya kan? Nah, oleh karena itu kami pertama fokus pada pemulihan nama baik. Kami meminta kepada Pak Kapolri dan Pak Kapolda Metro untuk memverifikasi terkait prosedur-prosedur yang sudah kami laporkan kepada Ombudsman. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan sudah kami laporkan kepada Ombudsman. Nah, berkaitan dengan itu juga kami meminta agar laporan kami kemarin itu ditindak lanjuti, seperti itu Mbak. Nah, sejauh ini laporan soal kelalaian, progresnya seperti apa? Sudah sampai mana? Sudah ditindak lanjuti atau belum? Dan apa respons polisi soal itu? Belum ada panggilan atau apa. Tapi kami di sini yakin bahwa Bapak Kapolri dan Pak Kapolda akan menindak lanjuti peristiwa-peristiwa tersebut. Kenapa? Karena kan di sini bukan hanya dugaan kelalaian yang mengakibatkan kematian ya Mbak ya, akan tetapi ada juga tidak ditolongnya korban ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Seperti kita ketahui penyakit-penyakit saja apabila kita tidak memahami golden timenya, itu kan sangat berbahaya. Nah, ini korban sudah ditabrak, harus menunggu 30 sampai 45 seperti itu Mbak. Artinya kan sebenarnya kita mau bicara Undang-Undang Lalu Lintas dan KUHP itu ada semua, tapi kita semua terfokus pada 310 ayat 4. Nah, oleh karena itu Pak Kapolri, Pak Kapolda kami minta juga ditindak lanjuti laporan kami dan diperiksa administrasi prosedur penyelidikan dan penyidikan kemarin. Apabila terdapat maladministrasi, tolong diperbaiki. Karena kami percaya kepolisian akan terus membaik Mbak, dengan penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan penyidikan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti itu. Kalau yang kemarin sudah SP3 kasusnya dan coba sekarang dilaporkan oleh pihak keluarga dengan kelalaian tadi, kelalaian pelaku, apakah artinya untuk pemulihan nama bayi korban satu-satunya hanya dalam laporan itu atau tidak menurut Anda? Ya, pertama itu salah satu upaya kami ketika yang hanya dilihat adalah pasal 310N4. Padahal kan di sini ada juga dugaan tidak ditolongnya korban yang dalam waktu yang cukup lama ya. Dalam waktu yang cukup lama. Nah, salah satu instrumennya itu. Nah, tentunya mengenai pemulihan nama tersangka ini, pertama kami berharap dari mekanisme internal dari kepolisian seperti itu. Tapi kami juga mencadangkan beberapa upaya-upaya lain yang masih kami kaji Mbak. Hmm, upaya itu apa? Upaya hukum juga atau apa? Ya, nanti lebih lanjutnya akan kami beritahuan kepada rekan-rekan media. Intinya kami akan melakukan upaya-upaya terukur dan juga sesuai dengan kajian-kajian ilmiah hukum. Oke, kalau kuasa hukum AKBP Eko menyebut bahwa ini adalah musibah tidak bisa dihindari dan meminta kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan. Tanggapan Anda? Ya, pertama adalah namanya pasal 310 ayat 4 itu adalah kelalaian yang menyebabkan kematian, ya kan Mbak? Namanya juga pasalnya seperti itu. Tapi kan ada konsekuensi kehukumannya. Kita bicara hukum ini kan ada tujuan dengan rencana, ada tujuan dengan sengaja, ada karena kelalaian. Artinya 3 konsep hukum ini bisa menuai hukuman seperti itu kan. Makanya kami kemarin selalu meminta untuk agar ini diadili di pengadilan. Biarkanlah hakim nanti yang memutuskan bagaimana hukuman tersebut. Dan kami setelah menanyakan kepada keluarga korban sepanjang sampai sekarang ini, tetap menuntut keadilan tersebut karena anaknya sudah meninggal gitu Mbak. Yang juga satu fakta yang jadi perdebatan adalah polisi menyebut bahwa kecepatan mobil itu 30 km per jam. Anda sudah melihat CCTV-nya yang diduga itu lebih dari 30 km per jam. Kalau tanggapan dari kuasa hukum keluarga, dari keluarga korban melihat bukti CCTV itu seperti apa? Nah inilah kenapa pentingnya administrasi penyidikan tadi Mbak. Sekarang gini, kalau administrasi penyidikan tadi sudah diberhentikan dengan SP3, rekonstruksinya untuk apa? Nah sekarang kalau saya hanya komentar kan ini hanya untuk komentar di media gitu kan. Nah saya menginginkan ini justru diperiksa secara hukum dengan adanya laporan-laporan yang ada seperti itu. Jadi jelas implikasi hukumnya begitu ya Pak Aryan ya? Betul, jadi kita bisa di sidang pengadilan nanti muaranya kan apa, ujungnya kan ke situ. Nah sekarang kalau rekonstruksi ini outputnya apa? Kalau saya ngomong ini perdebatan ini segala macem gitu kan. Nah yang kita butuhkan kan ini pemeriksaan, bisa tertuang, bisa kita lihat ada saksi-saksi segala macemnya gitu Mbak ya. Artinya kan kami sangat berharap ini bisa berujung pada tindangan proyustisia seperti itu. Nah sejauh ini apa kendala dari keluarga untuk meminta kejelasan dalam konteks proyustisia yang berkekuatan hukum begitu? Prosesnya secara acara pidana bisa diselesaikan, secara pidana juga jelas. Apa sebenarnya upaya-upaya yang sudah dilakukan dan apa kendalanya? Ya justru kemarin dengan ada SP3 itu kan tindakan pemeriksaan ini justru malah disetop kan? Nah yang menyakitkan lagi adalah tersangkanya adalah korban yang sudah meninggal. Kan itu, jadi kan bagaimana nih ketika administrasi sudah disetop kan otomatis tidak bisa dilakukan pemeriksaan kan? Makanya ketika ada pemeriksaan tapi administrasinya telah dihentikan dengan SP3, kami jadi bertanya, ini rekonstruksinya dasar hukum rujukannya apa? Makanya kami membuka laporan Mbak. Agar apa? Kami ingin ini diperiksa, tapi ada landasan hukumnya supaya bisa menjadi legal formil bukti seperti itu. Nah sejauh ini jadi yang jadi keberatan dari keluarga adalah SP3, ya kasusnya dihentikan, tapi saat itu status almarhum Hasya terakhir masih tersangka. Begitu ya, Mas Rian ya? Ya pertama kami sangat keberatan. Hasya sudah meninggal 6 Oktober, dijadikan tersangka di bulan Januari 2023. Artinya pada saat Desember dan Januari meriksa siapa? Hasya-nya sudah dimakamkan seperti itu kan? Sedangkan tersangka ini kan harus diperiksa dulu, saksi, ini kan tidak gitu. Ini subjek hukumnya siapa gitu. Yang kedua adalah secara substansi hukum kan saya sudah menyatakan, pasal 310 et 4 ini kan ada suatu pihak yang lalai, mengakibatkan meninggalnya orang lain, yang meninggalkan Hasya, kok tiba-tiba dia jadi pelaku juga. Jadi secara substansi dan formil ini menurut pandangan kami tidak tepat, seperti itu mbak. Jadi secara batin Ibu Unda juga ini sangat menyakiti, termasuk juga dalam ranah keilmuan hukum. Menurut pandangan saya, tersangka yang sudah meninggal 6 Oktober dan Januari ditetapkan sebagai tersangka, ini mencederai. Ini menurut pandangan saya. Seperti itu. Sehingga ini harus menjadi kritik bagi kita semua, agar melihat administrasi penyelidikan dan penyidikan. Dan saya percaya Pak Kapolri dan Pak Kapolda akan menindaklanjuti apabila terdapat kesalahan-kesalahan prosedural tersebut. Sampai saat ini, setelah ada instruksi Polda Metro Jaya, misalnya kemarin menggelar rekonstruksi ulang, dan ada laporan yang dilayangkan oleh keluarga almarhum Hasya, apakah Anda melihat sudah mulai transparankah proses penyelidikan dan penyidikannya, atau masih tidak menemukan titik terang dari pihak keluarga? Kan kalau kemarin, Mbak, sudah saya jelaskan, kalau rekonstruksi yang kemarin kan menggunakan laporan 585. Iya, betul. Laporan 585 ini sudah dihentikan. Artinya kan ini tidak ada rujukan dasar hukum. Nah sekarang kami membutuhkan pemeriksaan atas laporan kami, atas pemeriksaan terhadap yang mempunyai rujukan-rujukan hukum yang tepat. Oke, artinya kalau rekonstruksi ulang kemarin dianggap tidak tepat karena sudah SP3 sebelumnya, kalau pihak keluarga korban menganggap ini bisa transparan kalau laporan Anda ditindak lanjuti, begitu Mas Rian? Yang ada rujukan hukumnya, benar. Kenapa? Karena nanti bisa dilakukan tindakan proyestisinya dan masuk diadil dalam persidangan seperti itu. Mengenai tuduhan dan pasal bisa berkembang. Yang penting kami melaporkan sebuah peristiwa seperti itu. Laporan ditindak lanjuti biasanya ada dua alat bukti dan ini diamanatkan harus ada dua alat bukti. Nah sejauh ini kalau dari pihak keluarga korban, apakah sudah memenuhi unsur itu untuk ditindak lanjuti dari penyelidikan ke penyidikan? Nanti biarkan itu pada due process of flow jika kami dipanggil, Mbak. Seperti itu. Karena kami sangat menghormati administrasi penyelidikan dan penyidikan. Seperti itu. Nah untuk kapan Anda mengupdate progres dari polisi, terutama atas penindak lanjutan laporan itu? Adakah kabar soalnya? Nanti ada panggilan dari pihak kepolisian, Mbak. Baru kita bisa update. Karena kami sudah melapor, tinggal dipanggil dari pihak kepolisian untuk menjelaskan hal-hal tersebut ya. Terakhir, bagaimana kondisi Ibunda Hasya? Tentu kita tahu sejak awal kasus ini yang paling terpukul adalah Ibunda Hasya. Dan apa sebenarnya harapan besar dari keluarga soal kelanjutan dan terangnya kasus ini yang sampai saat ini masih belum ada kejelasannya, Mas? Tentunya Ibunda sangat sedih karena anaknya ketika dimakamkan sekarang mempunyai status baru. Yaitu status tersangka. Kesedihan ini tentunya selain dalam batin Ibunda juga sangat memberikan kesedihan juga bagi kita sebagai praktisi hukum ya. Karena bagaimana bisa pihak yang sudah meninggal 6 Oktober dijadikan tersangka seperti itu di bulan Januari. Artinya, pemulihan nama baik Hasya atas status tersangka tersebut kami minta dengan sangat kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda untuk bisa memperbaiki nama Hasya tersebut. Karena sangat sedih sekali ya bagi Ibunda ketika anaknya sudah dimakamkan mempunyai status tersangka tersebut. Dan sampai sekarang keluarga masih percaya bahwa pemulihan nama baik korban bisa dilakukan, Mas Rian? Ya, kita harus melakukan upaya pemulihan nama baik tersebut. Karena bagaimanapun juga menurut pandangan kami tidaklah dapat dijadikan tersangka seseorang yang sudah meninggal. Seperti itu. Jadi, saat ini yang dinantikan kuasa hukum adalah panggilan atas laporan dugaan kelalaian yang dilaporkan oleh pihak keluarga dan juga pemulihan nama baik Almarhum Hasya. Betul begitu ya, Mas Rian? Saya tegaskan. Ya, dan kami yakin Pak Kapolda Metro dan Pak Kapolri akan menindaklanjuti laporan ini. Mudah-mudahan ini menjadi titik terang. Terima kasih atas waktunya. Rian Hidayat, Kuasa Hukum Keluarga Hasya telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.